Vespa Babeca Bita dilelang istri, hasil penjualan digunakan untuk bangun masjid, Masya Allah. Istri almarhum Babeca Bita, yakni Zufati Indraloka melelang satu unit sepeda motor antik merek Vespa milik sang suami. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Zufati Indraloka melelang Vespa Darling 50S, JDM, yang merupakan kesayangan almarhum. Dalam postingannya, Vati turut mengunggah video kenangan almarhum semasa hidup ketika mengendarai Vespa. Dalam penjelasannya, Vati mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan memohon maaf atas kesalahan yang dibuat almarhum. Bismillahirrohmanirron, saya Zulfati Indraloka ingin melelang Vespa Darling 50S, JDM, No Paper, milik almarhum suami saya, tulis Vati Indraloka dikutip Selasa, 30 April 2024. Menurut Vati Indraloka, hasil lelang Vespa mendiang Babeca Bita itu akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid Al-Muahidin di Medan dan pembangunan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami di Deli Serdang. Vati Indraloka membuka harga lelang Vespa milik mendiang Babeca Bita itu di harga Rp70 juta. Lelang berlangsung hingga 5 Mei 2024. Harga lelang Vespa tersebut belum termasuk ongkos kirim. Diketahui Babeca Bita pernah menjual salah satu kendaraan yang menjadi kesenangannya sebelum meninggal dunia. Uang hasil penjualan kendaraan itu ditabung mendiang Babeca Bita untuk masa depan anak-anaknya. Mendiang Babeca Bita seolah sudah tahu bahwa usianya tidak akan lama hingga memutuskan menjual kendaraan yang begitu disenanginya itu. Kini, setelah Babeca Bita meninggal dunia pada 9 April 2024 akibat sakit, sang istri mengumumkan melelang Vespa kesayangan almarhum suaminya tersebut. Komika Regen Rakelna misalnya, mengajukan angka Rp100 juta untuk memiliki Vespa mendiang Babeca Bita itu. Ada juga warganet yang mengajukan angka Rp125 juta untuk Vespa tersebut. Terima kasih telah menonton!